Terbunker. Bukan seorang kiai maupun ulama, inilah asal gelar Gus dalam nama Samsudin. Nama Gus Samsudin belakangan menjadi viral di media sosial usai kemunculan konten kontroversial yang menghalalkan suami dan istri saling bertukar pasangan. Keduanya bisa bertukar pasangan dengan syarat mau sama mau. Hal tersebut menjadi keresahan di kalangan publik hingga Gus Samsudin akhirnya diamankan pihak berwajib. Sebelum diamankan gegara konten tersebut, Gus Samsudin sempat berseteru dengan pesulap merah yang mencoba membongkar trik kebohongannya. Pesulap merah menyebut bahwa selama ini Gus Samsudin mengklaim dirinya sakti meski banyak kejanggalan. Perseteruan keduanya membuat publik sempat bertanya-tanya soal gelar Gus yang terima pria berjenggot panjang tersebut. Sebab, gelar Gus ini biasanya digunakan sebagai panggilan bagi para kiai maupun ulama. Melalui tayangan YouTube Curhat Bang Deni Sumargo, Gus Samsudin bercerita bahwa dirinya sempat menjadi pemulung ketika keluar dari pondok Chondromowo, Jawa Timur. Saya lakukan sebisa saya misal ada orang kesurupan dilalahnya orang itu sembuh dan dilihat banyak orang jadi banyak yang mengira saya sakti dan orang-orang mulai datang ke saya, cerita Samsudin. Sejak itu orang mulai memanggilnya dengan gelar Gus meski dirinya bukan seorang kiai maupun ulama. Ia berkelakar bahwa Gus tersebut adalah kata, Cah Bagus, panggilan khas dalam bahasa Jawa. Ya kalau orang Jawa kan manggilnya itu Cah Bagus kalau ada yang bisa mengobati orang, paparnya. Ya saya sendiri sih nggak masalah mau dipanggil apa juga tergantung orang aja yang manggil, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.